Departemen Kesehatan Palestina menyatakan dua orang Palestina terbunuh pada Sabtu malam waktu setempat dalam sebuah serangan udara Israel di Gaza. Tensi jalur Gaza meningkat drastis pas catram menyatakan di Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam serangan udara tersebut, Pasukan Pertahanan Israel menyatakan target serangan Israel adalah fasilitas milik Hamas, sebuah kelompok di Palestina yang mengendalikan kota Gaza. Fasilitas tersebut dihantam roket pada Sabtu pagi dari selatan Gaza. Kondisi semakin memanas dengan pertempuran antara tentara Israel dengan demonstran Palestina di jalur Gaza akibat serangan udara dini hari. Puluhan pemuda Palestina melemparkan batu ke arah tentara Israel. Tentara Israel merespon dengan melepaskan tembakan. Sedikitnya 10 orang terluka dalam bentrokan ini. Di sisi lain kota, warga Palestina membakar dan melemparkan bom api ke arah tentara Israel. Gas air mata pun ditembakkan untuk membuarkan para demonstran. Dan kami terhubung melalui sambungan Skype dengan Hussein, aktivis kemanusiaan Spirit of AXO di Gaza, Palestina. Selamat siang waktu Indonesia. Mas Hussein, bagaimana situasi keamanan di Gaza pasca serangan udara di Israel kemarin? Ini bisa digambarkan situasinya terkini saat ini. Oke, selamat pagi Mas Aldi. Jalur Gaza masih mencekam. Meskipun saat ini pukul 7, masih terlalu pagi. Namun pesawat tanpa awas kemilik Israel atau yang dinamakan dengan drone masih terus mengitari langit Gaza. Sejak sampai tadi malam pukul 9 kurang lebih bentrokan masih terjadi di antara pemuda Gaza dengan militer Israel di pebatasan. Dan Departemen Kesehatan Palestina di jalur Gaza sedang mengkonfirmasi sedikitnya. Ada 85 korban luka sejak kemarin dari berbagai bentrokan yang terjadi. Mas Hussein, kemudian ini korban luka tadi yang ada katakan ada 85 dan nampaknya ini akan lebih lagi mengingat korban luka ada di tepi barat dan juga Gaza. Bagaimana peranganan korban luka saat ini baik di rumah sakit Indonesia maupun rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah Palestina? Korban luka ini ada yang dirawat di medan langsung di latangan oleh sik medis. Dan sebagian lain dilakukan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Dan untuk korban luka yang berasal dari jalur Gaza bagian utara semua diralikan ke rumah sakit Indonesia yang memang merupakan rumah sakit terbesar di jalur Gaza utara. Dan update terakhir yang saya terima bahwa kurang lebih 15 korban luka tembak turut tajam Israel masih berawat inap di rumah sakit Indonesia untuk mendapatkan perawatan. Ya, Mas Hussein kemudian ini bagaimana respon dari pemerintah Palestina terhadap serangan ini? Apakah Anda mendengar akan adanya misalnya serangan udara susulan begitu yang dilakukan oleh tentara Israel ataupun Hamas yang akan melakukan serangan Bali terhadap tentara Israel? Bagaimana? Apakah ada kabar-kabar terkait hal ini? Kabar yang sampai ke telinga kami disini bahwa kemungkinan kalau kondisi ini terus seperti ini, potensi adanya agresi militer baru itu terbuka lebar berhubung gejolak ke punjuk rasa dan protes masih terus berlangsung. Dan sejak kemarin pun jual lebih serangan antara para pejuang Palestina di Gaza dan militer Israel sudah mulai terjadi. Militer Israel juga sudah mulai melakukan serangan sejak kemarin baik itu melalui udara, melalui darat dengan tank mereka dan melalui laut dengan artilari mereka. Baik Mas Hussein, saat ini tadi pagi hari waktu Gaza Palestina. Bagaimana kemudian aktivitas masyarakat di sana pasca serangan yang dilakukan kemarin malam? Ini apakah aktivitas perekonomian warga, pergerakan dan aktivitas sekolah misalnya ini masih berlangsung dengan aman di sana? Karena warga Gaza sudah terbiasa menghadapi situasi semacam ini bahkan lebih buruk. Jadi bagi mereka situasi menjukan ini belum memasuki tahap di mana mereka harus menghentikan aktivitas mereka. Intinya mereka masih beraktivitas sehari-hari yang sekolah masih dibuka sekolah. Intensi pemerintahan masih bekerja sebagaimana biasa, pasar juga masih lalur-lalang. Artinya belum ada kekhawatiran serius dari kalangan warga sipil di Gaza. Kemudian apakah ada aksi demonstrasi ini untuk kembali menuntut Amerika yang meretapkan ibu kota Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel, dari para warga di Palestina? Selama Donald Trump dan pemerintah Amerika tidak menarik pernyataan satu pihak ini, maka dipastikan unjuk rasa akan terus terjadi setiap hari dan juga gelombang protes dan menterokan diperkirakan akan semakin meluas dan yang kita takutkan bahwa jumlah korban dari pihak ke Palestina ini akan terus bertambah, baik kita korban jiwa maupun korban luka. Baik Mas Hussein, kemudian bagaimana ini antisipasi yang dilakukan oleh otoritas keamanan setempat apabila nantinya ada demonstrasi susulan atau serangan udara susulan, apakah Anda melihat ada petugas-petugas yang berjaga di sektor-sektor publik di Palestina? Untuk di wilayah Yerusalem, Ramallah dan Tepi Barat, ada pasangan pengamanan khusus bagi warga Palestina yang memang mereka, polisian Palestina ini berada di bawah komando dari otoritas polisina namun untuk di Gaza karena tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi serangan udara misalnya tidak ada bangkar-bangkar khusus untuk menampung warga, tidak ada rumah perlindungan untuk menjaga mereka dari serangan tank jadi jauh ini tidak ada persiapan khusus di Gaza hanya ada instruksi dari pemerintah di Gaza kepada warganya untuk lebih berhati-hati dan berusaha untuk tetap di rumah kecuali memang ada perlukan untuk keluar rumah Ya, kemudian Mas Hussein ini Anda melihat bagaimana kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan udara yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza bagaimana rumah-rumah penduduk di sana, apakah rusak dan apakah mereka bisa kembali ke rumahnya atau tidak setelah pasca serangan yang dilakukan ini? Meskipun eskalasi di Gaza sudah mulai meninggi namun belum terlalu serius maka dari itu angkutan udara Israel pun dalam men-target serangannya itu mereka masih sebatas lokasi-lokasi milik militer atau lokasi-lokasi para pejuang tempat mereka lasihan belum mulai menyasar ke rumah-rumah warga atau ke bangunan medis namun yang sudah-sudah, yang kita lihat sejak 6 tahun terakhir di Gaza ini ketika eskalasi sudah semakin tinggi dan sudah pertempuran antara 12 pihak sudah berkobar semua bangunan di Gaza tidak ada yang aman, tidak ada jaminan bagi siapapun untuk bisa selamat dari pasaran sporadis yang biasa dirancarkan oleh Israel menggunakan pesawat tempur bersikul F-16-nya Kemudian terakhir, ini bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia di Gaza, Palestina? Saat ini juga termasuk Anda para relawan yang saat ini bertugas untuk membantu para warga Palestina di sana? Ingin kami sampaikan kabar baik kepada warga Indonesia di mana pun berada kami warga negara Indonesia di Gaza saat ini dalam keadaan baik-baik saja, Alhamdulillah meskipun dua hari yang lalu sudah ada selebaran dari pihak KBR Iordan yang meminta, menghimbau kami di Gaza untuk keluar dari Gaza karena khawatir hal-hal yang tidak diinginkan tapi kami di sini tidak bisa mengikuti instruksi tersebut karena kan kondisi kita yang di blokade satu-satunya pintu perlintasan yang bisa kita gunakan yaitu perlintasan rapah yang menggunakan antara Mesir dengan Gaza sudah beberapa bulan ini tertutup jadi yang bisa kami lakukan adalah tetap berada di Gaza dan meningkatkan puas padaan kita baik, baik Mas Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan Spirit of AXO di Gaza, Palestina terima kasih atas informasi Anda dan tetap jaga keselamatan Anda dan juga para relawan di jalur Gaza, Palestina terima kasih atas informasi Anda